Hai, sahabat mentari, kembali lagi bersama kami dalam renungan sesudah pascah. Renungan yang dibawakan oleh Pena Tua Benjamin Elias Salim berjudul dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ya, masih bersama dengan mentari, ya bagaimana kabarnya saat ini? Ya tentunya selalu diberikan kesehatan yang Tuhan berikan. Ya, renungan pada saat ini ya berjudul dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang menghidupi kasih Kristus. Ya, namun kita memohon pimpinan Tuhan dalam renungan sikat ini. Mari kita berhati-hati dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami masih bersama dengan sahabat mentari. Ya, kami boleh merenungkan sedikit apa yang akan kami sampaikan oleh firman ini. Jadi, kami mohon kiranya Tuhan akan membuka akal pikiran kami supaya kami dapat membaca dan merungkannya sesuai dengan firman yang Tuhan berikan pada hidup kami. Kami serahkan ini ada di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sahabat mentari, sebagai orang percaya, ya panggilan kita tidak hanya tentang menerima kasih Allah, tetapi juga tentang menyebarkan kasihnya kepada orang lain tentunya. Ya, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Ya, boleh dikatakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, untuk menjadi cermin, ya kasih Kristus di dalam tindakan perkataan kita sehari-hari. Ya, di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 yang boleh dikatakan, ya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Demikianlah hendaknya terangu bercahaya di depan orang, Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, sahabat mentari, kita dipanggil untuk menjadi terang, menerangi, ya, Dunia dengan kasih dan tentunya kebaikan kita. Ya, ketika kita boleh dikatakan memperlihatkan kasih Kristus kepada orang lain yang melalui tindakan-tindakan, Artinya tindakan kebaikan, ya, kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk melihat dan mengalami kasih Allah. Nah, sahabat mentari, ya, kita mulai dikatakan ketika kita menjalani panggilan ini tidak selalu mudah. Ya, artinya terkadang kita mungkin merasa lelah, ya, terbebani, Atau bahkan meragukan apakah tindakan kita benar-benar memiliki dampak. Ya, namun ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita melalui roh kudusnya. Ya, dalam Filipi 4, ayat yang ke-13, ya, boleh dikatakan bahwa Rasulul Paulus menuliskan, Segala sesuatu dapat ku tanggung di dalam dia. Ya, artinya yang memberikan kekuatan padaku. Dengan menangkan Allah, kita dapat menjalani panggilan kita dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Ya, sahabat mentari, jangan pernah meremehkan kekuatan dari tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih. Ya, kadang-kadang, ya, boleh dikatakan satu senyum, ya, atau satu kata penyemangat, atau satu tindakan kebaikan dapat memiliki dampak yang besar bagi seseorang yang membutuhkannya tentunya. Ya, sebagaimana, boleh kita baca lagi dari Anjala Tia 6, ayat yang 10, ya, Karena itu, selama kita masih mempunyai kesempatan, Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada semua orang percaya. Nah, sahabat mentari, mari kita hidup dengan penuh kesadaran, ya, akan panggilan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita yang melalui Yesus Kristus, yang mengalir, yang melalui hidup kita, ya, kita dapat, boleh dikatakan, menjadi saluran berkat Ya, bagi mereka yang membutuhkan, dan dengan demikian, ya, namanya dunia ini selalu kita melihatkan dan kita agungkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memperkati. Amin. Terima kasih, ya, Tuhan, untuk renungan yang singkat ini, biarlah renungan ini menjadi saluran berkat, kita tetap memuliakan kau, ya, Tuhan, kita tetap memuji kau, ya, Tuhan, dimanapun kita berada. Ya, kasih Tuhan selalu menyertai kami semua, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih, ya, Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami panyatkan hanya di dalam nama Tuhan, dan jujur selamatkan kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan yang dibawakan oleh Penatua Benjamin Elias Salim dengan judul dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang. Semoga memberkati kita semua. Terima kasih, ya, Tuhan.